Hai gaes kembali lagi bersama gw si MiawAug... dan juga horor yang mengerikan ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang baru menonton YouTube channel MiawAug gw warning. Karena ini benar-benar mencekam dan juga horor sekali teman-teman sampai bulu kuduk gw selalu berdiri ketika bermain game Visats yang satu ini. Jadi buat kalian semua yang sudah ready atau sudah siap langsung saja kita akan memulai chapter ketiga dari game Visats yang satu ini. Terakhir kali gw bermain chapter kedua. Dan buat kalian semua yang sudah ketinggalan silahkan aja kalian cek di deskripsi di bawah teman-teman karena gw sudah masukin chapter pertama, chapter kedua dan kali ini kita akan mainin di chapter ketiga. Dan sebentar lagi kita akan mainin kalau sudah tamat di chapter keempat teman-teman. Seberapa ngerikah game Visats di chapter ketiga ini? Langsung saja kita new game terlebih dahulu teman-teman. gw skipin aja ya teman-teman karena ini prosesnya cukup lama sampai ketika gw itu memegang satu barang untuk men-trigger chapter ketiga ini. karena save-savean gw itu hilang guys. Setiap kali gw download Visats, save-savean gw hilang guys. Saya tidak tahu kenapa ya. Dan by the way mulai hari ini MiawAug itu mau bermain game 2. Jadi ada 2 video satu hari teman-teman. Supaya kalian puas lagi puas akan jadi kalian ada temannya ya. Oke selamat datang teman-temanku sekalian di YouTube channel MiawAug. dan seperti yang kalian lihat kita akan mainin game Visats. Ini adegannya agak sedikit horror jadi gw skip aja terlebih dahulu teman-teman. Ada seorang wanita yang lagi ditutup teman-teman. gw skip aja ya. Ini seram sekali! Oh my God! Tiba-tiba saja saya kaget! Ini volumenya 100% bung! Ya udah gw skip aja terlebih dahulu teman-teman. Sampai nanti ketika gw mau men-trigger chapter ketiga. Cotomatik kudasai Atau kalian pengen liat nih? Ya lagi-lagi kita bangun teman-teman dari suatu ruangan yang dimana kalo misalnya kalian liat di kanan dan di kirinya itu penuh dengan... tinta warna hitam. gw ga tau itu apaan ya? Apakah itu bekas darah? Atau apapun itu? Gak tau, teman-teman. Baiklah. Nah kalo ga salah ketika gw turun ya nanti teleponnya akan berdering dan kita harus mengangkat telepon tersebut. Ini yang gw bilang ya. Gua skip aja teman-teman ya. Sebentar, Cotomatik kudasai! Ini telepon dari tetangga gw yang mengatakan kalo misalnya gw itu sudah tidak pernah keluar dari rumah. Kenapa kamu tidak pernah keluar dari rumah terus? Katanya seperti itu, guys. Intinya kayak begitulah. Oke? Gua skip dulu. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita tutup terlebih dahulu teleponnya dan langsung saja kita akan melihat Game Visage yang satu ini tuh. Dulu di 2019, teman-teman, komputer gw biasa-biasa saja. Dan kali ini komputer gw udah maksimum. Jadi bisa menampilkan image yang bener-bener mantep banget. Uh lala. Lorong yang mengerikan. Dan juga ada jam yang mengerikan. Oke. Setau gw, gw ga bisa masuk ke situ. Dan kalo ga salah inget, itu adalah garasi ya. Aduh, walaupun game-nya sudah 2 tahun yang lalu, guys. Gua mainin. Tapi ini kerasa banget, guys. Horornya tuh, kalian lihat tuh. Lorongnya begitu mengerikan. Nah, ini dia. Oke. Ada beberapa hal yang kalian harus tahu terlebih dahulu. Kita itu tidak boleh berada di ruangan yang gelap. Ya, kalo kita terlalu lama di ruangan yang gelap, maka kita kan gila. Ketika kita gila, teman-teman, semakin seram nanti game-nya ya. Semoga saja tidak seperti itu. Jadi gw bisa nyalain lampu di sini. Aduh, gak nyala dong. Hop, hop. Oh, ini lampunya di situ. Oke, lampunya di mana lagi ya? Gw lupa. Nah, itu dia ada lampu ya. Di depan situ setahu gue ada lampu juga, guys. Oke, huu. Menyala sendiri! Dan tiba-tiba saja... Lampunya mati atau pecah. Oke, pokoknya ada, akan ada paranormal-paranormal aktiviti yang terjadi di rumah ini. Jadi kita harus berhati-hati. Hu-hu. Dan gue kasih tahu aja ke kalian. Paranormal Aktiviti yang ada di sini itu benar-benar random sekali. Wah, ini game makin serem dong. Tuh, kalian lihat tuh. Grafiknya makin mantep. Ini guys, buat men-trigger chapter ketiga, kalian itu ambil alat bantu jalan ya. Yuk, langsung saja kita akan memulai chapter ketiga. Excerpt. Pertanyaan lagi, hari ini kita akan memulai teman-teman yang terjadi di rumah ini. Ya ampun, karena gue tahu ini game horror serem banget, guys. Let's go! Wah, buat kalian yang nonton malem-malem atau subuh-subuh, good luck! RAKAN CHAPTER THE ALL SEEING EYES Baiklah. Nah... Tiba-tiba saja ini menyala. Saya matikan terlebih dahulu. Ada lampu, teman-teman. Lampu ini bisa kita ambil. Jadi ketika ada lampu yang pecah, kita bisa remove dan replace. Ya. Oke, sudah selesai. Ini kita bisa matikan saja, teman-teman, supaya kita tidak panik. Terus, gue harus gangpain ini. Ini bisa terbuka. Nice! Wuuuh... Wow! Tuh, kalian dengerin, teman-teman. Suasananya saja sudah semakin seram. Kalau misalnya gue tidak ngomong apa-apa ini, ini adalah rumah yang menyeramkan. Kalian bayangin. Ketika kalian lagi nonton televisi di sini, guys. Hah, lagi capek. Terus kalian mau minum, kalian lihat ke depan sana. Ruangan dapur kalian begitu menyeramkan dan juga gelap. Nah, loh. Wuuuh, bunyinya serem banget. Ya, ketutup dong! Gue harus gimana, ya? Aduh, 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 aduh! Kenapa nih? Eh, contoh mati kuda, say! Gua harus ngapain, ya, guys? Ih, ih, sabar, sabar. Oke, oke. Gua merinding. Tidak, tolong! Eh, matilah, tolonglah. Udah, udah, udah. Gua ambil lagi lampu. Gua bisa ganti sih lampu di sini, nih, guys. Nih, ya. Eh, nah, seperti itu. Tuh, bisa menyala. Jadi seperti itu, ya. Kalau misalnya ada lampu yang mati. Tunggu dulu, gua kemana nih? Aduh, duh, 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 duh. Ini gelap sekali. Oooooooohhh... Tidak. Ini Toilet yang begitu menyeramkan, ya? Ini ada pil. Gua harus ambil pil ini, guys. Pil ini bisa menenangkan kita, ya? Jadi istilahnya, pil penenanglah. Ambil, cek. Hah, tapi kira-kira. Coba, ini cuma bermain bro. Ini cuma bermain bro. Oke ini berarti kita harus tarik... di sini. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 KUNCI BASEMEN KUNCI BASEMEN Baiklah, aku mendapatkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Apa yang terjadi dengan radio ini? PEMBICARA 1 Apa yang terjadi? Oh, sebaiknya tidak ada yang saya pikirkan itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa kamu? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Pertanyaan yang kau menemukan satu dari mereka. Baiklah ya. Mereka sudah menemukan. Apa ini... Itu kau! Kau pikir kau bisa mendapatkan aku dengan mudah, ya? Bagus, kau... Apa yang kau mau, ya? Aku akan berada di sini! Kau tak bergerak! Aku berharap pada Tuhan! Kau tak bergerak! Aku berharap pada Tuhan! Berhenti di sini! Apa? Tolonglah, berhenti! Tidak! Tidak! Tolonglah! Jangan lupa aku! Tidak! 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 Terima kasih. 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 Dr. Smith? Dr. Smith? Ya, maaf. Aku bersama. Aku ada informasi yang kau minta mengenai pasien yang datang hari ini. Dia mengatakan bahwa seseorang terbuka ke rumahnya dan mencoba mengganggu dia. Dan bahwa dia menggunakan tangan api dan mencoba melindungi dirinya. Apa yang aneh adalah bahwa tidak ada apa-apa di laporan polis yang menunjukkan jalan-jalan. Ada beberapa buruk kecil di badannya, tapi semuanya terlihat dirimu. Polis juga mencoba teman-teman yang menyebutkan polis. Dia mengatakan bahwa dia melihat dia menggunakan buku dari buku kecilnya. Sebenarnya mencoba mencari sesuatu. Dan apa yang dia mencari? Susah untuk mengerti. Dia tak menjawab banyak pertanyaan kami, mengatakan bahwa kita sudah tahu jawabannya. Dia percaya bahwa kita bergantung untuk apa yang terjadi. Ini tidak terlalu mengejutkan. Aku menikmati latihan medisnya. Dan dia mempunyai kesalahan yang sangat buruk. Skopophobia. Sekarang. Apa itu, Skopophobia? Terima kasih, Tim. Aku akan melihat dia secara langsung. Sudah tentu. Dia akan berada di transisi, Rp. 323, sampai lagi di perhatian. Dia nampak agitat. Jadi berhati-hati. Terima kasih, Tim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. KONT PEMBALLAH PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Uuh, gua dapet kunci. 3-2-3 YES! Saya mendapatkan kunci 3-2-3 Oke, oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Tarik napas. Telefon keamanan. Kode white. Pemerintah di ruang 323. Kode white. Pemerintah di ruang 323. Pemerintah di ruang 323. Pemerintah di ruang 323. Ah, itu dia. 311. Apakah ruangan ini 323? Pemunggih. 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Tidak! Tidak! Jangan berangkat! Aku tak berikan pilihan di sini, kawan. Tentu saja! Berikan kekawasan itu. Sekarang! Tidak! Lepaskan aku! MENENJAYAN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!